Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali ya di mata kuliah pengantar teknologi informasi kita melanjutkan daripada materi-materi sebelumnya mari mahasiswa kita sama-sama simak video pembelajaran berikut ini di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai media penyimpanan eksternal lalu ada introduction mengenai memori juga secondary storage memori itu merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga dengan sebaik-baiknya nah memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage komputer memori atau memori nah merupakan peranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer dan memori juga merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU ya atau central processing unit jadi ini teman-teman mahasiswa ya kita mungkin sudah sering ya apa merasakan manfaat daripada memori ya dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin penggunaan laptop ya PC bisa juga penggunaan memori handphone ya karena fungsi apa salah satu kegunaannya tentu untuk menyimpan ya file-file ya informasi yang memang menurut kita dibutuhkan juga ya atau hal-hal lain yang apa sifatnya penting bagi kebutuhan suatu sistem itu sendiri konsep memori memori dikenal oleh masyarakat umum sebagai ingatan ya banyak ahli yang telah memberikan definisi memori nah ini ada beberapa pendefinisian menurut para ahli ya salah satunya selam eto ingatan adalah penarikan kembali informasi yang pernah diperoleh sebelumnya nah definisi ini masih sangat sederhana karena hanya menekankan pada kemampuan seseorang untuk memunculkan kembali ya informasi yang telah diperolehnya di masa lalu dengan kata lain ingatan adalah memunculkan kembali pengalaman masa lalu misalnya seorang siswa yang telah belajar tentang nama-nama malaikat Allah suatu saat siswa tersebut mendengar seseorang menyebut nama Jibril nah kemudian siswa tersebut ingat bahwa Jibril merupakan nama salah satu malaikat Allah ya memori atau ingatan daya ingatan satu fungsi yang terlibat dalam mengenang atau mengalami lagi pengalaman masa lalu yang kedua keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali dan yang ketiga satu pengalaman masa lalu yang khas ini dari chaplin ya ada tiga ciri yang terkandung dalam memori yaitu yang pertama itu fungsi dua itu pengalaman atau informasi dan spesifikasi memori melibatkan fungsi dari suatu sistem yang dapat difungsikan sehingga memerlukan alat atau tempat untuk melaksanakan fungsi untuk merekam memori juga melibatkan informasi yang diperoleh melalui suatu aktivitas sehingga informasi yang didapat akan menjadi suatu pengalaman yang disimpan pada suatu tempat tidak semua informasi atau pengalaman yang akan dapat direkam dengan baik hanya informasi-informasi yang memiliki kekhususan atau kesan tertentu yang dapat disimpan jadi memori merupakan suatu proses kerja yang melibatkan alat-alat atau tempat untuk menerima menyimpan dan mengingat kembali informasi-informasi yang memiliki kekhususan ini dari Syah mengatakan memori yang biasanya kita artikan sebagai ingatan itu sesungguhnya adalah fungsi mental yang menangkap informasi dari stimulus dan ia merupakan storage system yakni sistem penyimpanan informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalam otak manusia ini pendefinisiannya dari Syah yang tertulis pada slide ini disini memori merupakan sistem kerja otak manusia untuk menangkap dan menyimpan pengetahuan mengingat merupakan pengetahuan sekarang tentang pengalaman masa lampau ini pendefinisian juga Fauci memori dalam pengerjian ini lebih menekankan pada kemampuan kognitif seseorang yaitu kemampuan untuk menyebutkan atau menghafal suatu kegiatan yang pernah dilakukan pada masa lalu memori ialah proses mental yang meliputi pengkodean penyimpanan dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat dalam otak Bruno dalam Syah ini mendefinisikan semua aktivitas memori berpusat di otak dan ada tiga kegiatan dalam memori yaitu satu pengkodean yaitu pada tahap awal informasi-informasi yang diterima terlebih dahulu diberi kode atau tanda atau pengelompokan yang kedua penyimpanan setelah informasi tersebut diberi kode kemudian diteruskan ke tempat penyimpanan nah di tempat penyimpanan informasi itu akan bertahan di dalamnya sampai suatu saat dibutuhkan untuk dimunculkan kembali tidak semua informasi yang diterima dapat disimpan waktu penyimpanan dia tergantung pada kualitas dan kapasitas tempat yang dimiliki otak masing-masing individu yang ketiga pemanggilan kembali pada tahap ini informasi-informasi yang telah disimpan tadi dipanggil sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak semua informasi yang diterima dan disimpan dapat dipanggil kembali karena sebagian atau bahkan semua informasi yang disimpan dapat hilang atau tertutup oleh informasi yang lainnya yang selanjutnya ya ini mengenai ada fungsi penyimpanan sekunder yaitu adalah penyimpanan data dalam sistem komputer jangka panjang tidak seperti penyimpanan primer ya atau apa yang kami sebut sebagai memori nah penyimpanan sekunder tidak mudah menguap dan tidak dibersihkan saat komputer dimatikan dan dihidupkan kembali penyimpanan sekunder lebih murah daripada penyimpanan primer tetapi juga lebih lambat dalam akses baca dan tulis penyimpanan primer lebih cepat tetapi tidak menyimpan data secara terus menerus alih-alih membuat data ya dari penyimpanan sekunder yang lebih lambat ke penyimpanan primer agar dapat menggunakannya secara efisien nah tidak seperti apa penyimpanan primer ya penyimpanan sekunder juga tidak secara langsung ya mengakses CPU komputer ini adalah beberapa bentuk penyimpanan ya yang pertama itu adalah drive magnetic atau hard drive ini adalah bentuk penyimpanan sekunder yang ya yang paling umum ya semua komputer ya modern biasanya menggunakan ya setidaknya satu hard drive internal dan banyak yang dilengkapi ya dengan lebih banyak nah hard drive juga sering nih dipasang secara eksternal melalui universal serial bus atau USB atau firewire dan mereka juga digunakan dalam array untuk penyimpanan yang lebih yang berlebihan dan dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan data yang tidak disengaja lalu ada penyimpanan drive disk disk drive ini adalah mantan raja penyimpanan sekunder ya tetapi sebagian besar telah jatuh di pinggir jalan nah disk drive beroperasi mirip dengan hard drive ya tetapi menggunakan bahan yang jauh lebih padat untuk menyimpan data awalnya disk drive adalah cara termurah untuk menyimpan data ya tetapi akhirnya harga per unit penyimpanan pada hard drive menggantikan kapasitas dan harga disk drive ya disk 3,5 inci dapat menampung paling banyak data 1,44 MB atau sekitar seper sejuta data dari hard drive biasa saat ini selanjutnya ada drive penyimpanan optik ya seperti compact disk atau CD dan disk video digital atau DVD adalah penerus awal penyimpanan disk drive sekunder nah kemampuan mereka ini itu untuk menyimpan lebih banyak data dan biayanya juga rendah ya mereka lebih dari cukup untuk mengimbangi kecepatan menulis yang lambat nah kecepatan baca untuk drive penyimpanan optik tetap jauh lebih cepat daripada drive di sepanjang umurnya karena teknologi telah membaik dan harga media tetap rendah penyimpanan optik tetap menjadi sarana yang populer ya dan populer untuk penyimpanan sekunder portable selanjutnya ada memory flash ya ini sudah menikmati ledakan popularitas dan kemajuan teknologi memory flash ini nah fungsinya memang sangat mirip dengan hard disk ya dalam hal akses meskipun lebih cepat karena media penyimpanan tidak ditulis secara berurutan seperti hard disk nah memory flash dapat dianggap sebagai lambat ya memory non volatil tetapi masih tidak dapat secara langsung mengakses CPU komputer karena kapasitasnya telah meningkat sementara harganya menurun harganya turun nah memory flash ya telah menjadi pesaing langsung hard disk yang memiliki waktu baca dan tulis yang lebih cepat dan juga stabilitas mekanik yang lebih baik karena tidak memiliki bagian yang bergerak baik untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati